Tips Defensivity buat kalian yang ingin tampil beda nih guys Pertama, kita amplas CVT ini menggunakan amplas dengan grid 400-500 Setelah itu, kita semprotkan epoxy 2K04 Kita semprotkan sebanyak 2-3 lapis ya Nah, setelah epoxy kering dengan sempurna Lanjut kita ampas kembali ya dengan grid 400-500 Lalu jangan lupa kita bilas kembali dengan air bersih ya Nah, mimin mau kasih tau dulu nih ya CVT ini akan kita repaint dengan kombinasi warna TC Red Oren K228 dan Flat Black 109A di bagian samping dan tulisan Honda nya Pertama, kita semprotkan warna Flat Black 109A pada bagian samping dan tulisan Honda nya Lalu kita masking pada bagian samping yang sudah diberikan warna Flat Black 109A nya Untuk tulisan Honda nya, kita berikan sabun untuk menutupi warna Flat Black 109A nya Selanjutnya, kita berikan warna dasar Silver 124 Kita semprotkan sebanyak 2-3 lapis dengan jeda sekitar 5 menit di setiap lapis saja Nah, untuk memberikan efek metalik, kita semprotkan Sparkling Silver 1701 Kita semprotkan secara tipis merata dan cukup 2 lapis saja loh Setelah warna kering, kita masking kembali sebelum naik ke warna inti Red Orange TC K228 Semprotkan Red Orange TC K228 sebanyak 2-3 lapis secara merata ya Setelah warna kering, kita bersihkan sabun yang letupi tulisan Honda nya ya Selanjutnya, kita gunakan amplas 1000 pada bagian bekas masking sebelumnya Agar hasilnya halus sebelum proses finishing clear Dan jangan lupa, bilas kembali dengan air bersih ya Setelah kering, kita semprotkan clear 2K01 Semprotkan sebanyak 2-3 lapis dan berikan jeda 5 menit di setiap lapis saja Dan inilah hasilnya setelah kita repaint CVT nya Beda banget kan dari yang lain? Beda dong Nah, penasaran dengan video tips berikutnya? Tungguin aja ya di video-video selanjutnya Taksikan terus di channel Youtube Samurai Kurobushi Indonesia See you on the next video